keberhasilan menanamkan rahim ke dalam diri laki-laki sehingga laki-laki kan juga bisa carry children, memakai inseminasi buatan, kemudian punya bayi dalam rahimnya, kemudian melahirkan dan kemudian anaknya itu hidup dan ini kan kisah nyata kalau misalnya laki-laki udah bisa melahirkan terus dia juga jadi pemimpin apa dong tugasnya perempuan selama sepanjang segala abad cuma ada sekitar tujuh perempuan yang menjadi undersecretary kata perempuan di kitab suci itu pertama kali disebutkan di kitab kejadian pertama bab 27 saya yakin anak-anaknya Adam dan Hawa pun ada yang cewek gitu ya, hanya saja kenapa yang diceritakan selalu cowok gitu loh sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri wow, disuruh berdiam diri guys tidak bisa perintah laki-laki tidak boleh mengajar gitu kan kalau boleh tahu statement apa yang menarik waktu di zoominar itu kalau boleh tahu aku penasaran nih, serius banyak sih yang menarik ya salah satu deh, salah satu misalnya ada yang bertanya perempuan itu kodratnya kan melahirkan dan menyusui dan nurture anak gitu ya dan kemudian laki-laki diberi tugas sebagai pemimpin keluarga sebagai kepala rumah tangga gitu kan yang tugasnya adalah yang tugasnya adalah menjadi pemimpin dalam keluarga tersebut dan kemudian by extension sepertinya pemimpin bagi komunitas gitu jadi yang bertanya ini melihat bahwa ya pembagian job description-nya itu ya udah gitu gitu satunya memimpin satunya melahirkan dan menertur anak gitu lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau perempuan juga sekarang boleh memimpin lalu laki-laki kerjaannya apa gitu habis pekerjaannya karena perempuannya bisa melahirkan dan punya anak eh dia juga kemudian memimpin gitu gimana dengan laki-laki gitu kemudian komentarnya adalah ya pembagian tugas kayak begitulah yang diakini benar gitu karena mengacu kepada tradisi dan kebiasaan yang mungkin orang yang bertanya ini sudah mengalami dalam hidupnya gitu experience-nya gitu terus saya juga appreciate gitu mengakui bahwa ini kan orang yang sharekan experience-nya kita harus dengerin kita harus mengakui bahwa ya oke dia berangkat dari apa yang beliau ini alamin juga kan cuman kan kalau kita berhenti di situ belum lengkap gambarnya karena pada saat ini misalnya kemajuan teknologi dan health and science itu sudah menghasilkan sebuah keberhasilan menanamkan rahim ke dalam diri laki-laki sehingga laki-laki kan juga bisa carry children karena laki-laki juga bisa memakai inseminasi buatan kemudian punya bayi dan rahimnya kemudian melahirkan dan kemudian anaknya itu hidup gitu dan ini kan kisah nyata yang sudah diraih oleh kecanggihan pengobatan ilmu kedokteran sekarang kan nah kalau misalnya laki-laki sudah bisa melahirkan terus dia juga jadi pemimpin apa dong tugasnya perempuan gitu jadinya bercanda gitu jadinya loh sekarang kan dua-duanya sudah bisa gitu nah tapi itu kan jokes ya maksudnya adalah fokusnya itu kepada memang betul kita perempuan diberikan kodrat seperti itu melahirkan dan punya anak tapi kan tugas yang kita mau cermatikan yang memimpin ini ini kan adalah sebuah sebuah panggilan yang bisa direalisasikan oleh perempuan juga untuk menggambarkan dan menampilkan wajah Allah seperti yang identitas dimana perempuan itu sudah diciptakan untuk itu gitu jadi laki-laki mempunyai sebuah tanggung jawab untuk menampilkan wajah Allah gitu dalam sebagai identitasnya dan dalam panggilan hidupnya perempuan juga bisa itu gitu dan dengan dengan perempuan misalnya membantu kemimpinan kan laki-laki juga terbantu kan misalnya kalau saya mencoba membayangkan sih kalau misalnya ada dalam keluarga gitu ya ada suami dan istri dan ada anak-anaknya kemudian ketika misalnya Perdana Menterinya New Zealand nih Jacinta Arden kan dia kan jadi Perdana Menteri sedangkan misalnya suaminya juga bekerja tapi mungkin Jacinta Ardennya lebih ke lebih under under spotlight ya di media dan sebagainya itu kan yang menjadi sosok pemimpin yang lebih besar terutama dalam negara New Zealand kan ya Jacinta Ardennya gitu bukan suaminya kan tapi dalam rumah tangganya itu bisa bekerja gitu karena ada shared kind of responsibility dan secara tidak langsung itu sebenarnya perempuan yang memimpin itu menciptakan sebuah opportunity untuk laki-laki untuk melakukan hal yang lain misalnya ketika perempuannya lead ya laki-lakinya itu bisa fokus on other things gitu yang juga equally valuable yang saya bisa bayangkan misalnya pasti anaknya itu kan mungkin dulu kalau settingnya tradisional mungkin anak itu lebih dekat sama ibunya kan kalau misalnya bapaknya yang keluar menjadi pemimpin dan kind of not have that kedekatan dengan anak-anaknya tapi sekarang kalau misalnya kepemimpinan itu di-share ketika perempuan itu juga memimpin mungkin anak dan ayahnya ini mempunyai kedekatan yang lebih bermakna yang sebelumnya mungkin tidak di-allow oleh situasi dimana bapaknya yang harus jadi pemimpin terus jadi kalau shared leadership ini justru menurut saya adalah menciptakan opportunity yang lebih bisa jadi lebih bagus dan lebih equal untuk perempuan dan laki-laki aku dengar dari dari pengurus gitu ya kemarin waktu rapat pengurus sempat cerita sedikit tentang seminar kamu katanya ada ini ya ada beberapa kasus dimana teman-teman wanita yang tidak ada kesempatan untuk memimpin mereka terpaksa harus keluar dari istilahnya apa ya berpindah agama atau apa ya saya salah nangkep ya jadi mereka keluar dari kekatolikan dan pindah agama untuk bisa mendapatkan chance menjadi pemimpin apa betul itu? itu ada ada research dibalik itu di Australian Bureau of Statistics itu kan ada produce data tentang female population dan percentage dari agama katolik dari tahun 1996 sampai 2016 yang kita alami adalah total population tetap naik tapi percentage dari katolik itu turun jadi kan ada sebuah kejadian kita mau cari tahu nih kenapa alasannya itu kenapa kemudian National Church Life Survey yang diadakan tahun 2016 dan saya mendapatkan data ini dari Dr. Trudy Dentist kolega saya yang bekerja memang di bidang ini itu ada beberapa alasan namanya itu experience of barriers yang preventing women from taking on leadership roles in the church ada yang mengatakan bahwa church practice kita itu favor men atau church authority itu terlalu rigid terlalu keras dan barriers ini itu dialami dari berbagai macam sisi dari parish priest apakah dari beberapa men in the church itu sendiri dari beberapa women in the church sendiri yang mempreven women itu taking on leadership roles in the church dan kemudian karena ada fenomena seperti ini kemudian dilahirkan analisa di mana apakah para wanita ini meninggalkan gereja gitu tidak melihat sebuah titik terang dari sistem yang sudah terbangun seperti ini kayak gak bisa ditembusin lagi gitu apakah ini kemudian menjadi alasan perempuan itu leave the church kalau saya pribadi melihatnya kan orang leave the church based on multiple reasons kita gak bisa generalize gitu yang kita bisa melihat adalah data menunjukkan bahwa semakin turun persentase perempuan dalam gereja katolik padahal sebenarnya perempuan itu menurut research juga lebih tinggi educationnya di laki-laki dalam konteks gereja ya jadi education of women percentage of Catholics with a university 50 degree kalau perempuan itu 23% sedangkan laki-laki itu sekitar 17% jadi bukan karena kekurangan apa ya kekurangan resources atau kekurangan education itu disitu ada big question marks where are the women if women left the church itu artinya family left the church dan itu cuma bakal jadi sebuah sebuah cycle yang kemudian boleh salju ya kamu sendiri agree dengan itu maksudnya kamu kan dalam konteks ini kan mau memperjuangkan sebagai apa istilahnya ya leadership seorang wanita ya dan berharap bahwa makin banyak wanita-wanita yang mumpuni punya skill memimpin yuk keluar maju bukan maju tapi keluar menjadikan cerminan figur Allah dari kepemimpinan gitu kan ya nah kamu sendiri agree dengan ini gitu dengan data let's say katakanlah data ini adalah kita simpulkan bahwa mereka meninggalkan gereja karena tidak mendapatkan kesempatan memimpin kamu agree? tidak sepenuhnya karena gak bisa kita generalize ya satu alasan itu secara pribadi saya merasa dalam mau melakukan perubahan kita gak boleh ngambekkan gitu ini gak bekerja kita mau keluar aja gitu kalau mau membuat perubahan menurut saya kita harus tetap menjadi bagian dari dari sebuah badan itu dan bersama-sama kita melakukan perubahan konversi itu kan dari dalam hati ya dari dalam diri kita gitu pelan-pelan kita mengubah diri kita dulu lalu sekeliling kita lalu kemudian seluruh culture gitu jadi menurut saya pribadi untuk merasa ketidakpuasan kemudian menjadi alasan untuk meninggalkan itu mungkin bukan jalan saya gitu tapi saya gak bisa mendinai dan juga menjudge atau menyalahkan orang lain yang mengambil jalan tersebut karena itu memang benar-benar susah sih bagi beberapa orang kan terutama dalam experience mereka mungkin yang mereka alami itu udah gak tahan lagi gitu mesti mesti ambil jalan gitu nah untuk bagi sayanya saya pengen banget dialog ini tuh terus terjadi sehingga kita betul-betul mencari tahu sama-sama gitu gimana sih caranya tuh untuk increase women's involvement in decision making at all levels in the church gitu itu kan yang keynya disitu kan perempuan itu memang bagian dari gereja bagian yang penting dalam gereja tapi perempuan itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting karena selama ini itu terletak di tangan orang yang tertahbis sedangkan panggilan dari perempuan dan laki-laki itu tuh sama sebenarnya dengan dari rahmat pembaptisan kita kan semuanya dibaptis sama dengan roh kudus gitu kita mengalami juga sakramen krisma gitu jadi kita juga sebenarnya di empowered oleh holy spirit yang sama gitu kita harus melihat bishop Vincent Long mengatakan gereja itu bukan gerejanya orang yang tertahbis tapi yang terbaptis gitu jadi kalau kita udah mengakui bahwa ada equal dignity ada komplementari dan mutuality dari laki-laki dan perempuan gitu tugas kita kemudian itu ya mencari apa sih range of opportunities itu dalam konkretnya untuk perempuan itu seperti apa dan itulah PR kita bersama gitu setuju sih aku setuju sama kamu dalam hal ini karena balik lagi ya seperti yang statement kamu tadi bilang bahwa wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan kalau misalkan seorang wanita punya opini tapi opininya tidak diterima di komunitas tersebut atau oleh lidernya yang seorang laki-laki saya pikir terlalu childish ya untuk keluar dari gereja dan maaf kata ini itu sepertinya imannya hanya sebatas itu gitu loh jadi aku pikir selain itu juga hasrat untuk memimpin itu boleh dibilang juga boleh dibilang kedagingan kan ya sama halnya seperti buat laki-laki mungkin saya pribadi mungkin ada hasrat untuk memimpin gitu ya pastinya tapi ketika saya juga tidak dapat toh saya tidak meninggalkan gereja gitu loh gitu setuju sama Peter karena menurut saya itu berlomba-lomba bukan menjadi pemimpin ya tapi berlomba-lomba gimana sih caranya mengampilkan wajah Allah yang secara utuh itu tuh perlombanya disitu iya lalu kemarin di zoominar itu kalau boleh tahu rata-rata sebagian besar pesertanya cowok atau cewek ada berapa sih sorry ada berapa ada total ada berapa orang kayaknya 20-an gitu mungkin cukup berimbang ya cuman 60-40 kali mungkin ya karena kadang-kadang tuh ada suami istri yang hadir terus loginnya kan satu aja gitu kan jadi window-nya ya sekitar 20-an lah kayaknya 20 orang ya cowok berapa cewek berapa tahu gak itu sulit banget karena ada yang nyalain video kan terus ada juga yang mungkin beberapa orang disitu jadi ya menurut saya kemarin diskusinya bagus sih dan kita berangkat dari respect gitu kita berangkat dari hati yang mau dengerin satu sama lain kalau menurut saya tuh oke banget sehat banget dan memang seharusnya kayak gitu berarti dari hasil kesimpulannya dari zoominar kemarin tuh mereka setuju dengan kamu gak sebagian besar deh sebagian besar sebagian besar jangan semuanya nih sebagian besar setuju dengan kamu gak kalau saya caleg atau kalau saya kayak mencari anggota DPR saya mau sih mencari orang yang setuju dengan saya tapi saya gak mau cari orang yang setuju sama saya maksudnya kita mendingan dialog gitu saya punya cara pandang sendiri dan saya menghargai orang lain yang punya cara pandang yang lain gitu dan gak apa-apa kalau kita beda kita diskusin aja dan kita bisa state opposing kind of belief yang kita punya karena itu kan semua diwarnai oleh experience dan juga masing-masing orang ya dan kita gak bisa kamu ikut saya atau saya harus agree sama kamu enggak jadi menurut saya keterbukaan itulah yang menjadi goal bukan untuk mencari orang yang setuju gitu sama kita jadi berdasarkan dengan itu menurut saya kita udah oke banget sih kita udah cukup terbuka dan share dan kan perubahan itu kan pelan-pelan ya dari kita melakukan keterbukaan diri kita dan orang lain ketika terbuka kita hormatin ya dari situlah muncul benih-benih perubahan kan kira-kira kalau misalkan ini dilempar ke Kaula Muda yang lebih muda dari grup itu yang kamu share di sana kira-kira mereka punya opini yang berbeda enggak menurut kamu jadi kamu kan bermain data di sini ya statistik saya gak tahu kamu udah cek atau belum statistik ini menyatakan ada gak sempat kamu dengar statistik ada statistik yang menatakan bahwa teman-teman Kaula Muda ini lebih mensupport wanita atau lebih tepatnya memberikan chance lebih banyak ke wanita untuk memimpin saya belum pernah betul-betul ngeliat datanya secara detail cuman kalau misalnya ada research kayak gitu saya gak akan terkejut sih tentang kalau anak muda itu lebih terbuka gitu sebab misalnya walaupun menurut 2016 data dari ABS orang yang beragama itu semakin turun di Australia gitu tapi itu kan tidak semata-mata bilang kita punya values yang turun gitu juga kita masih ada juga kebaikan-kebaikan lainnya gitu jadi justru para generasi gen Y gen C banyak punya keterbukaan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya gitu dan kemungkinan kalau dengan keterbukaan tersebut itu mungkin bisa lebih menerima suatu banyak hal yang baru jadi saya tidak akan terkejut kalau mereka lebih open tentang shared leadership responsibility gitu dan kan sekarang mungkin orang tua membina anaknya kan lebih equal ya mungkin dulu zaman-jamannya saya dan mungkin di atas saya mungkin lebih ke tradisional dimana yang mengganti popok anak-anak mungkin cuma ibunya kebanyakan ibunya tapi kan sekarang kita tidak terkejut ketika para laki-laki juga bisa ganti popok dan dari pelan-pelan dari situ menurut saya mungkin anak muda lebih open untuk share responsibility dan leadership mungkin tidak sih karena karakter ini juga karakter dari wanita itu kan lebih inferior tidak sesuperior pria jadi kehasrat untuk keluar untuk menjadi pemimpin itu kayak semacam enggan entah itu enggan entah itu sungkan mungkin gak sih karena keinverioran seorang wanita ya mungkin juga ini yang kayak harus dibenahi juga dari mindset kita sebagai perempuan ya maksudnya kadang-kadang kita lupa gitu sendiri bahwa eh kita ini berharga bermartabat diciptakan segambaran dengan Allah jadi mungkin kalau harus ngebantu para imam atau pemimpin laki-laki lainnya kita gak boleh minder gitu mungkin ini sesuatu yang buat kita juga untuk nyadarin dalam diri kita gitu bahwa kita sebenarnya penolong yang sepadan kita equal emang tantangan buat diri kita juga sih sebagai perempuan berarti dari peserta yang kemarin gak ada ribut-ribut ya emangnya main bola terus abis main bolanya langsung jadi ada demo abis aku denger katanya itu bisa katanya satu setengah jam pun masih belum cukup katanya kalau dilanjutin juga masih bisa panjang itu katanya ya bener ya denger dari mana Peter itu barusan kamu bilang sebenarnya itu sebenarnya masih bisa didiskusikan lagi ya masih panjang bener tapi gak dalam arti kayak ribut-ribut yang seperti supporter para pemain bola itu abis permainan gak sih menurut saya ini kan diskusinya menarik dan semua orang pengen pengen share yang semua orang alamin jadi ya kita mesti sering-sering ngobrolin ini semakin banyak waktu untuk dengerin orang lain ini ini yang kayaknya perlu lebih di nurture dan gak mungkin langsung selesai gitu dalam satu setengah jam oke sepertinya Natalia kan tahun 2021 ini kan kepengurusan KKI bakalan bubar nih ganti ya kan periode 2021 akan berganti kamu mau jadi calon gak calon ketua KKI calon ketua KKI lah Peter duluan kan tadi katanya mau memimpin aku sudah mencalonkan di periode 2021 ini iya ini gak kepilih aku aku gak kepilih ini 2021 ini aku periodenya berakhir aku tidak terpilih periode kemarin iya jadi mau coba lagi gak ini kan aku lagi ngomongin kepemimpinan seorang wanita nah kamu kan wanita oh gitu iya mau mencalonkan gak sebenarnya kan jadi pemimpin itu kan juga gak sendiri ya dia ya dia kan harus ada timnya yang yang juga bekerja sama dengan dia gitu pada saat ini pada saat sekarang saya merasa kan saya sedang studi dan sedang belajar ya mungkin banyak perempuan yang lain yang sangat lebih capable dari saya dalam bentuk kemampuan pengetahuan education dan juga waktu yang bisa maju gitu untuk itu dan saya bakal mendukung mendukung sih tapi kalau Peter maju saya juga dukung oke deh kayaknya aku udah dapet nih apa yang kamu maksud jadi aku pikir tadinya awalnya nih ya kamu sharing sebuah topik yang cukup apa ya offensing kearoganan seorang wanita gitu untuk menjegal posisi pria kayak main bola tapi aku dapet apa yang kamu maksud dan aku sepertinya setuju bahwa kita entah gak peduli pria atau wanita sebenarnya kita harus saling respect ya dalam hal leadership dan berusaha semampu mungkin bersama-sama menjadi figur Allah bener ya begitu ya ya mantap oke teman-teman KKI saya rasa cukup sekian topik kita kali ini bersama Natalia kita membicarakan tentang kepemimpinan kepemimpinan seorang wanita di gereja katolik dan saya rasa saya harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari Obaja kali ini sekian dulu teman-teman sampai ketemu di Obaja berikutnya dia harus makin besar kita harus makin kecil bye-bye selamat menikmati